Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indah Tanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Berjalan di atas air Ayat Hafalan Lukas Pasal 18 Ayat 27 Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Pekabaran pelajaran ini, dengan terus memandang kepada Yesus, kita selamat. Taukah engkau cara berenang? Bisakah engkau tetap di atas air? Siapakah yang menjagamu ketika engkau berenang? Pada zaman dulu, Yesus menjaga Petrus mencoba berjalan di atas air. Dengarkan terus untuk mengetahui apa yang terjadi. Saya masih tidak percaya apa yang terjadi pada hari ini, kata Petrus menggelengkan kepalanya. Dia ingat bagaimana Yesus sudah memberi makan begitu banyak orang pada hari itu. Hanya dari beberapa ketul roti dan sedikit ikan, katanya berseru. Dan Yesus memberi makan ribuan orang dan jauh lebih dari cukup. Peristiwa itu mengagumkan, tambah Yohanes. Tak pernah terpikirkan saya melihat sesuatu seperti itu. Murid-murid itu terus bicara sementara perahu dengan tenang berlayar. Mereka berbicara tentang mujizat-mujizat pada hari itu. Betapa ingin mereka sekiranya Yesus mengizinkan orang-orang memahkotainya menjadi raja. Tetapi pada petang itu, Yesus menyuruh murid-murid itu pergi. Pergi duluan, kata Yesus. Pergilah ke seberang danau. Kemudian, Yesus menyuruh orang-orang pulang. Dan dia sudah pergi ke sebuah tempat yang tenang untuk berdoa. Di atas danau, awan yang gelap mulai merata di langit. Angin yang meniup gelombang dengan kanasnya menerpa perahu nelayan itu. Para nelayan yang berpengalaman itu terus mendayung. Mereka mati-matian mendayung, tetapi angin ribut lebih kuat daripada mereka. Padai terus mengamuk hingga malam hari. Walau demikian, murid-murid itu terus mendayung meninggalkan pantai. Pada tengah malam, Yesus melihat perkumulan mereka. Angin mendorong gelombang semakin tinggi. Dan Yesus memutuskan untuk pergi melihat mereka. Tiba-tiba, murid-murid itu melihat seseorang datang ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. Lihat, itu ada hantu. Teriak mereka. Seseorang berjalan di atas air. Itu menakutkan mereka melihat orang berjalan di atas gelombang seakan di atas tanah. Jangan takut, kata suara yang dikenal. Ini aku, Yesus. Murid-murid itu begitu kaget, sehingga sementara waktu tak seorang pun yang bicara. Kemudian, Petrus berseru. Jika itu memang engkau, suruhlah aku berjalan datang kepadamu di atas air. Datanglah. Jawab Yesus memberi isyarat kepada murid yang kadang-kadang nekat itu. Dia tersenyum memberi dorongan sementara Petrus melangkahkan kakinya dari perahu. Sambil melihat kepada Yesus, Petrus mulai berjalan di atas air. Dia melangkah beberapa kali. Kemudian, dia alihkan matanya dari Yesus dan melihat ke belakang kepada murid-murid itu. Dia pasti sudah berpikir, Hei, lihat kepada saya. Yakinkah kalian saya berjalan di atas air? Setelah dia mulai melihat kembali ke arah Yesus, dia melihat gelombang-gelombang yang sangat besar. Dia merasakan angin yang kuat. Dia menjadi takut dan mulai tergelam. Sekerak keberanian Petrus sirna. Yesus, dia berteriak. Selamatkan aku. Bahkan waktu Petrus mulai tenggelam, lengan kuat Yesus diulurkan kepadanya. Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkatnya. Mengapa engkau kehilangan iman? Yesus bertanya. Engkau hanya perlu memandang kepadaku. Dia rangkul Petrus yang kini sudah tenang dan mereka naik ke perahu. Segera setelah Yesus naik ke perahu, angin reda dan gelombang pun berhenti. Dan perahu nelayan yang kecil itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Kini Yesus berkata kepada kita, Pandanglah kepadaku. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Engkau tidak dapat melakukannya oleh dirimu sendiri. Tetapi jangan khawatir. Aku dapat menyelamatkanmu. Percaya saja kepadaku. Nah, anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya. Terima kasih telah menonton!